Presiden Jokowi Dodo mengingatkan jajaran kepala daerah mengenai masih tingginya risiko penularan COVID-19. Meski saat ini Indonesia terus mengalami penurunan angka harian positif COVID-19. Dia meminta agar semua pihak tetap waspada. Anganan pandemi COVID-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran COVID-19 ini masih ada. Dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati risiko penyebaran COVID. Pagi tadi, saya setiap pagi selalu mendapatkan briefing angka seperti ini. Di Eropa, di India yang sudah turun, tautum melompatnya sampai 3 kali, 4 kali lipat COVID-nya. Kita alhamdulillah di Januari kita pernah berada di angka 13 ribu kasus harian, 14 ribu bahkan pernah 15 ribu. Sekarang kita berada di, sudah turun dan berada di angka 5 ribu, 6 ribu dan akan terus kita turunkan. Coba lihat India, 59 ribu kasus harian ini. Berhasil 90 ribu 500 harian, kasus harian. Amerika Serikat 66 ribu. Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Jangan merasa sudah 5 ribu langsung kewaspadaan kita dan kita lengah. Hati-hati. Ini barang ini enggak kelihatan. Di mana kita juga enggak tahu. Lewatnya apa kita juga enggak tahu. Medianya untuk penularan juga enggak bisa. Sebab itu satu-satunya jalan tetap harus waspada dan tidak lengah.